Halo, welcome back to the YouTube channel, kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook Kali ini adalah edisi untuk akhir bulan Mei, yaitu tanggal 27 sampai dengan tanggal 31 Mei Dan untuk minggu ini, ya saya mau ingatkan kepada teman-teman semua Hari Jumat ini adalah hari terakhir sekaligus untuk bulan, untuk bulan Mei So, saya mau ingatkan, biasanya di penghujung bulan seperti ini Kemungkinan terjadi yang manipulasi-manipulasi harga di market itu bisa saja terjadi Kenapa? Karena para institusi keuangan, akhir bulan mereka perlu book profit Mereka perlu pembukuan yang bagus Sehingga, teman-teman, saya sarankan apapun posisi yang kalian sudah ambil Sebelum hari Jumat, kalau bisa kalian plus Kalaupun kalian masih ada posisi yang carry on dari sebelum hari Jumat sampai hari Jumat ini Manage your trade well Personally, saya tidak menyarankan untuk mengambil posisi lagi nanti di hari Jumat Dengan alasan yang sudah saya jelaskan tadi Kemungkinan manipulasi harga berupa spike up ataupun spike down Itu mungkin dan possible terjadi Oke, kita langsung mulai saja untuk pembahasan market minggu ini Kita akan mulai dari market goal terlebih dahulu Untuk market goal, ini adalah cap 4 jam Oke, ini adalah terjadi 24.50 Lalu drop, lalu ini membentuk Ini adalah A, B, dan C Kita bisa lihat lebih jelas di grafik 1 jam Oke, kita bisa lihat lebih jelas di sini Ini adalah drop, sharp down, wave to the downside Impulsive wave to the downside A, B, dan C, running flat, lalu drop Oke, itu yang terjadi sehingga ini adalah 1, 2, dan di sini adalah 3 Oke, ini adalah wave 3 Ada kemungkinan dia akan bentuk corrective pattern untuk wave 4 Oke, untuk wave 4 Dan untuk mengejar ke wave 5 Oke, jadi preferensi saya sebenarnya saya lebih prefer Kalau bentuknya begini Ya, ini kita berbicara 3 ke 4 Jadi ini adalah drop, mari Oke, saya lebih prefer bentuknya begini Ini up Oke, lalu pelan-pelan kebawah Oke, break this low Lalu push up Dan baru saya akan look for sale Jadi dia bentuknya begini Ya, kalian bisa lihat panahnya, pathnya Kira-kira bentuk yang saya mau begini Nah, tapi market tidak memberikan seperti yang saya mau saat ini Oke, kita bisa lihat market kasihnya bentuknya seperti ini Oke, ya, market kasihnya bentuknya drop Up Pull back Lalu ini pelan Sepertinya ini adalah pelan-pelan ke atas Even kemungkinan break disini Rack yang disini Oke, sekarang Saya baru akan sell Saya baru akan sell Kalau bentuknya seperti ini Up Pelan-pelan ke atas Break this stock Lalu drop Ya, break this low Dan ada push up Setelah push up ini saya baru akan sell Oke, push up ini kita nggak tahu dia sampai gimana Tapi yang jelas Kalau market bentuknya seperti sekarang ini Saya baru interested untuk sell Kalau bentuknya begini Oke, sehingga Ya, kita nggak usah buru-buru untuk sell Ya, kalau ini adalah Ini tadi ini adalah drop Ini adalah impus ke atas Ini adalah A B ini ada kemungkinan break this stock 2347 Oke, kalau B ini break 2347 Sampai disini adalah B Lalu dia drop Break Harga disini 2332 Atau 2331 Dan ada push up will come Tanpa break low yang disini Dan ada push up will come And then Ya, setelah itu kita akan look for sell Ya, jadi untuk minggu ini kita bisa buy ataupun sell Nah, buy akan terjadi kalau kapan Tadi itu tadi sell ya Penjelasan tentang sell Buy baru akan terjadi kapan Buy baru akan Saya akan personally akan interested untuk buy Ketika dia sudah bentuk Wave di bawah ini Ya, dia sudah break Belum disini 2325 Oke Nah, bigger picture nya Kita bisa ke 4 jam Ya, kira-kira nanti bentuk Major ini bentuknya seperti ini Oke Bisa begini Ya, run flat Ya, di bawah ini Atau bisa even bigger Begini Oke Break all this low Ini masih part of consolidation Nah, push up Untuk break Top ini Masih sangat mungkin terjadi Ya, jadi Ini bukan semata-mata reversal Untuk all the way down ke bawah Enggak Ya, to break this top Still possible Ya, masih sangat possible Setelah 1, 2, 3, 4, 5 Setelah kapan terjadi Sipi hal naik Ya, apalagi kalau dia break Blow disini Ya, kalau dia break blow disini Ya, kalau dia break blow disini Maka bentuknya Jadi begini Ya, ini adalah apa? Ini adalah running flat Atau dia jadi The best case Jadi The best case Dia akan menjadi Spun flat Ya, break all this low And then push up To break this top Masih possible terjadi Oke So, personally Sekali lagi Untuk minggu ini Untuk minggu ini We can look for sell And we can look for buy Sekali lagi Untuk yang sell Ya, biar saya perjelas Oke Saya akan jelaskan Berdasarkan kondisi market sekarang Ya, maka ini yang terjadi Ini down Ini pull back Ya Lalu ini drop lagi Nah, ini Kalau bentuknya begini Oke Another drop Will come The best case Dia break blow yang disini 2, 3, 3 bulan ini 2, 3, 3, 2 atau 3, 3, 1 Oke Nah Lalu bentuknya Kita akan sell Setelah push up Seperti ini terjadi Ya Up Drop Corrective structure to the upside Drop Setelah push Setelah push ini Kita check reaction Any engulfing Kita akan sell Sekali lagi Kalau untuk sell Bentuknya seperti itu Berdasarkan apa yang dikasih market sekarang Untuk buy Ya Untuk buy Kita ke cap 4 cap Biar lebih jelas Nah Kalau untuk buy Saya akan buy Setelah market Saya akan look for buy Setelah market break this low Ya, low ini 2, 3, 2, 5 Oke Ya, kalau ini break 2, 3, 2, 5 Any reaction to the upside Saya akan ambil Oke Tapi kalau dia break low ini Kencang ke bawah Tanpa ada kasih reaksi apa-apa Kita tunggu dulu Dan the best case adalah Kalau dia kasih market Dia market kasih kita Pola koreksi seperti ini Ya Dia break all this low Karena ini Low disini ada semua liquidity Expanding flat Baru Nike Oke Semoga kalian bisa paham penjelasan saya Ya Ada possible untuk buy Maupun sell Oke, dari market gold Kita ke market US oil Untuk market US oil Kemarin saya ada posting di Instagram Dan di grup Baik itu grup yang general Dan grup personal Grup private kita Ya Untuk teman-teman yang trading bareng Jadi Untuk US oil itu bentuknya begini Ini drop Ya pullback Kemudian ini adalah B wave Lalu C wave Ya Ini adalah apa Ini adalah running flat Dan harga drop ke bawah Setelah itu Harga drop ini Jadi keratapan kita Imposed dari sini Ya 8442 Drop Lalu ini adalah A B C D E E ini akan Terjadi Atau complete Once harga di atas ini Oke Jadi untuk sementara Berarti ini adalah D ke E Nah Kita bisa kejar untuk buy Ya Caranya gimana Wait for corrective pattern ke bawah Lalu dia naik ke atas Dan setelah dia break Top yang disini Ini tadi adalah A B C D E Ya setelah dia break Daripada wave C ini Oke Kita akan look for Sel Karena ini adalah expanding triangle To go all the way down Break di bawahnya lagi Oke Jadi untuk US oil Kita bisa look for buy Dan look for sell Untuk minggu ini Sampai dengan minggu depan Probably Ya Jadi untuk minggu ini Kita fokus dulu Karena ini adalah D Mau ke A Mau ke A Ya Oke Nah ini adalah Wave apa Ini adalah wave A B C D Ya I I Ini akan complete Once harga break di atas C Setelah Once harga break di atas C Maka I ini kita tunggu ya Reactionnya ke bawah Biasa saya suka reaction dalam bentuk engulfing minimal di timeframe 1 jam Oke Setelah itu terjadi Kita akan look all the way down To break even this D Oke Jadi dari harga berapa Dari sekitar harga 80 atau 81 Or even 82 Sampai dengan di bawah 76 Ini great risk and reward Oke Jadi itu untuk US oil Kita look for buy Dan look for sell later Setelah harga break di atas C Dan dia kasih reaction to the downside Oke Oke Jadi sekarang Kita akan lanjut ke market lainnya Yang masuk dalam box list saya Kita ke DXY dulu Oke Nah DXY Ini saya katakan Ya ini kita fokus dulu disini Ini adalah impulse Pullback Lalu ini B dan C Nah C sekarang Harusnya sudah complete Kalau dalam bentuk anglet Tapi C ini juga bisa dalam bentuk begini Oke Ya artinya dia bisa break below disini Jadi kita bisa look for buy Ya untuk DXY Kita look for buy DXY Dengan cara gimana Dengan cara adalah Ya the best case Kalau dia break Di bawah ini Di bawah Ini kan Up A Lalu ini B Ini C Ya harga kalau break di bawah A ini Kita bisa look for buy Dengan adanya konfirmasi Berupa bullish engulfing Nah disini Kita juga sebenarnya Bisa persiapkan diri untuk buy Oke Namun ini belum ada candle reaction Berupa bullish engulfing To the upside Jadi ini running flat Sementara masih bisa berubah menjadi expanding flat Oke Itu untuk DXY Yang artinya apa Kalau ini push to the upside Maka matawang seperti GBP Euro Itu akan push down ke bawah Oke Untuk sementara Kita belum ada reaksi sama sekali Ke atas Ya Karena kalian bisa lihat Ini adalah A B Walaupun B ini sudah complete Ini C C ini benar-benar complete Kalau possibility nya dia di bawah ini Tapi bisa juga C ini complete Ya Untuk naik ke atas Tidak harus break ini Kalau tidak break ini Maka kita perlu lihat candle reaction Ya minimal di H1 Biasanya saya lebih suka demikian Ya Ada candle, bullish, engulfing Tapi disini tidak ada sama sekali So price action nya mengatakan Ini sampai dengan video ini dibuat Masih ada kemungkinan Ini berubah menjadi expanding flat Sebelum harga naik Oke Nah kenapa saya katakan possible harga itu naik Bigger picture lainnya mengatakan begini Oke Bigger picture lainnya ini adalah Ini adalah uptrend Ya Ini adalah uptrend Ya Ini adalah high, low Eh Higher low, higher low Another higher low Another higher low Oke Nah Jadi kalau market Kalau pun mau drop Itu bukan disini Ya Maksudnya drop yang besar itu bukan disini Jadi ini adalah impuls A, B Dia akan drop ketika Antara disini Dalam bentuk running flat Atau di atas ini Baru kita expect dollar untuk push down Without breaking this High Again Ya Tanpa break high disini lagi Oke Itu untuk market US dollar index Ya jadi kita bisa tahu Dengan kondisi seperti ini Kalaupun ada terjadi kejatuhan di dollar Itu sifatnya Koreksi untuk push ke atas Ya Dari dollar index kita pindah Ke Aussie New Zealand Aussie New Zealand personally saya akan look for sale Kenapa saya katakan saya look for sale Karena ini adalah downtrend Drop Corrective pattern Drop Corrective pattern Drop Jadi yang kita bisa expect adalah Corrective pattern ke atas Ya Another corrective pattern ke atas Jadi bentuknya seperti ini Kira-kira Ya Kalau dia masih mau Turun dengan corrective pattern Maka bentuknya seperti ini Up Oke Setelah terjadi up Nah Kalau terjadi pola seperti ini Maka kita can expect all the way down Without breaking this top anymore Ya All the way down ke bawah To break this low Nah saya Aussie New Zealand look for sale Oke Disini ada beberapa Kita bisa lihat ya Ada beberapa fair value gap Yang belum ditutup 1.0870-an sampai dengan 1.0880-an Lalu dari harta 1.09-an sampai dengan 0.920-an Ya Kalau bentuknya seperti ini Ya Kemudian kira-kira di tes kesana Maka saya akan look for sale Ya Jadi Aussie New Zealand saya look for sale Ya To break Bukan hanya ini Ya tapi Possibly All the way down Beberapa low disini Yang disini Disini Dan disini Ya Oke itu untuk Aussie dollar New Zealand dollar Saya look for sale Untuk minggu ini Dan atau menurut sampai minggu depan Next Yang saya mau bahas adalah Market Euro Aussie Ya Euro Aussie ini Saat ini Oke Kalau kita perhatikan degree yang disini Bagian ini aja Yang saya tandai sekarang Up Ya ini ada expanding flat Up Ya ini di time frame lebih kecil Yang ini Saya tunjukkan di H1 Yang ini adalah Up Pullback B-Wave C-Wave Ini adalah apa? Regular flat up Oke dan disini ada Encalving Nah cuman Saya baru benar-benar firm Ini bakal up Ya enggak sorry Saya baru benar-benar firm Ini bakal down Kalau dia udah break low Yang disini Yang dia udah break low disini Nah cuman itu belum terjadi Saya masih lihat ada possibly Ini bisa extend Karena kenapa Saat ini Di bigger picture nya Bentuknya seperti ini Ini drop Ini bentuk A Oke Lalu ini bentuk B Lalu ini adalah C Oke Nah si running flat itu masih bisa berubah menjadi expanding flat Oke Expanding flat Bentuknya begini Yang ini Oke kalau disini ini terjadi Saya akan lebih firm Atau saya lebih pede untuk sell Harga akan langsung jatuh Kalau dia break top yang ada disini A Jadi ini drop A B C C kalau disini terjadi Yang dari putus-putus warna putih Ini Ya Saya akan look for sell Saya lebih pede untuk sell disitu Oke Apakah saya akan interested untuk buy Sementara Tidak Saya prefer Harga break lagi di atas ini Yang dia kasih candle reaction Berupa bearish engulfing Saya akan look for sell Oke Di timeframe 1 jam Ataupun 4 jam Oke Itu untuk Euro OC Ini Next yang saya mau bahas Adalah market Ya USD Swiss Trunk Nah itu USD Swiss Trunk Patternnya saya lihat begitu Begitu Oke Drop A B Dan C Nah kenapa enggak saya tandain disini Karena begini Saya enggak suka dengan reaction disini Disini kalian bisa lihat Up Lalu disini konsolidasi Ini bukan ciri-ciri market mau drop Jadi ciri-ciri market mau drop itu begini Dia harus drop Oke Jadi pada saat ini Harga ketiga disini Itu adalah disini Kita tidak melihat Harga drop tajam begini Oke Bukan disini ini Hanya berupa pullback Ya kita tidak melihat pola seperti ini Jadi ini bukan ring bersal Saya malah melihat ring bersalnya ini Baru akan terjadi Ketika kapan Ketika Setelah konsolidasi ini market break di stop Oke Kalau itu terjadi Maka saya baru akan look for sell Oke Jadi untuk US dollar Swiss franc Saya masih melihat ada push up ke atas Ya Di atas ini Saya akan look for sell Invalidation Di atas Oke Itu untuk US dollar Swiss franc Oke Ini adalah market US dollar yen Ya Biar kalian tidak bingung Ini saya hapus Oke Jadi saya akan jelaskan begini Bentuknya Ini drop Ini tadi drop 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 kenceng Lalu ini impulse Pullback Ini B Nah B ini Kita akan expect drop Ke C The best case minimum adalah Dia break disini 153 Oke Di bawah ini Oke Jadi US dollar yen ini Untuk minggu ini Saya look for sell Kapan saya look for sell Terutama kalau dia sudah bisa break Top yang disini 157 Kenapa begini Karena ini adalah impulse Pullback B wave Kita akan trading C wave Dari degree yang ini Ya Dari degree yang ini Nah Kalau degree lebih besar Seperti ini Up Drop Oke Ya ini pull back Ke atas Ke bawah Ini push ke atas Sebelum ke bawah lagi Oke Ya jadi Untuk minggu ini Strukturnya begini Up Pullback Ini adalah B wave Ya Ini adalah B wave Jadi kalau saya gambar Bentuknya seperti ini Oke The best case The best case Adalah market Dia kasih Break low Yang ada disini Oke Jadi kita akan trading The C wave Ya The C wave Nah cuman The C wave nya ini Kapan terjadi? Kalau kita melihat kemungkinan sekarang Ini masih dalam bentuk apa? Ini masih dalam bentuk Up Drop Pullback B wave C Ya ini masih bisa push sekali lagi ke atas Ada kemungkinan di push sekali lagi ke atas Jadi saya akan sell ketika harga break di atas ini Oke Dan kasih reaction ke bawah Berupa Beris engulfing Oke Jadi untuk U.S. Tolerian Harusnya sudah jelas Kita akan look for Sell Untuk minggu ini Once harga break di atas ini Dan kasih reaction ke bawah Oke Next market Yang saya mau bahas Itu adalah Market GBP Yen Oke Itu GBP Yen Ini juga kurang lebih sama Ini adalah Up Pullback Ini adalah A B Dan ini adalah C Kenapa ini B? Karena ini naiknya pelan Naiknya pelan dan makan waktu lebih lama daripada wave A di sini Oke Kalau dia drop kemungkinan jadi running atau expanding The best case adalah expanding Dia break low di sini So any reaction ke bawah Saya akan sell Look for sell di candle ini Di Di sini Ya Oke Saya akan look for sell Ya final invalidation kalian bisa taruh di atas ini Atau even sekalipun kalau dia break di atas ini Ini gak mengubah pandangan saya untuk sell Ya Jadi We wait for For further Wave to be unfold Ya To be unfolded Jadi Kita akan lihat harga Kalaupun dia naik lagi Atau even break top ini Ya Gak ada masalah Kita akan look for sell Once dia kasih candle reaction yang bentuknya kira-kira begini atau begini Baris and gulfing Artinya Di candle tersebut Dia bisa menceritakan Kondisinya adalah seller itu dominant Ya Jadi British pound yen Kita look for sell The best case Take profit bisa dibawa Kalau 1,95,10 Ya di sini Ini adalah Up Pullback B wave Kita akan trading the sea wave Ya Sea wave nya ini cukup bagus menurut saya Reset report nya Sekalipun harga nanti dia break di atas top ini gak ada masalah Ya Karena kita expect market untuk semua currency against yen minggu ini kita expect untuk drop Oke Jadi ini kurang lebih sama dengan US dollar yen Dan The best case take profit nya adalah Di bawah ini Ya Kita akan step in ke market Sell Oke Ketika kita melihat candle reaction Bentuknya seperti ini atau seperti ini Artinya baris and gulfing dengan Yang dimana menceritakan Seller itu dominant di market Ya Next thing yang saya mau update itu adalah BTC Oke BTC Nah Jadi kenapa saya update ini Karena tahun ini kita mengalami halving dan lain-lain sebagainya Oke Jadi Harga break low yang ada disini Oke Ini adalah 1 2 3 4 5 Nah apakah harga Akan break top yang disini lagi Ya Masih possible untuk break top yang disini Or even higher high Ya Tapi Buat teman-teman semuanya Yang invest Ya Yang invest Ini harga udah sebenarnya udah 5 wave up to the upside Dan disini kita bisa lihat Harga ini Dia gak langsung Impulse break top yang disini Tapi Kita lihat Ini Drop Up Drop Minimum adalah Dia akan drop lagi Disini Oke Or the best guess disini Ya Itu jadi expanding flat Oke Sebelum push up Ya Tapi personally Buat teman-teman yang invest Kita mau lihat Harga kalau bisa break di bawah ini Harga ketika kalau dia bisa break di bawah ini Ya 56 ribuan Oke Kalian Ya Jangan khawatir Ini Setelah Yang Masuk Yang 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 Sampai Yang 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 Oke ini adalah market Bitcoin saya mau update buat teman-teman semuanya Oke jadi disini saya lihat ada beberapa possibility yang possibility pertama adalah harga dan kemungkinan kalau harga bisa dia break di atas ini atau di atas ini kemungkinan besar dia bakal hit dan take this all-time high lagi ya Kenapa karena sejak dari sini ini bentuknya drop dan dia kasih V-shape ya V-shape itu artinya adalah reversal ya reversal jadi ini drop up ini adalah A lalu ada B dan ini adalah C up ya dan ini adalah running flat up ini adalah kemungkinan regular flat kemudian besar-besar up jadi saya mau katakan di update kali ini adalah even sekalipun harga drop dan even harga drop di bawah low yang ada di sini di awal bulan Mei kemarin kalian nggak usah khawatir ya karena kalaupun dia drop di atas di bawah ini maka patternnya tuh begini Oke patternnya akan begini ya ini adalah apa ini adalah regular flat ya regular flat Oke, pattern-nya akan jadi ini, up, pullback, B-wave, C Nah, the best case adalah area yang saya tanda ini, kotak yang saya tanda ini Yaitu Rp54.000 sampai dengan Rp52.000an Dan terakhir ini adalah Rp51.000 sampai dengan Rp50.000an Oke, nah kalau ini terjadi ketika harga drop di bawah ini sekalipun Keluar berbagai macam berita, oke Baik itu kerugian ataupun scam dan lain-lain sebagainya Kalian nggak usah peduli, you trust the chart, don't trust the news Oke, karena chart itu nggak akan pernah pohon Kenapa? Ini adalah up, konsolidasi, bigger consolidation to take all time high Oke, jadi sebagai investor, saya ingatkan Kalaupun ini, karena saya lihat ini possible-nya ini ya Ada kemungkinan di drop ke bawah ini juga bisa Oke, let's see market mau kasih kita yang mana Nah, yang saya mau sampaikan di update kali ini adalah Kalaupun harga drop di bawah ini, nggak usah khawatir Ya, nggak usah khawatir Ya, you look for buy once harga break di bawah low ini Di bawah low ini, ya Kalau harga sekalipun drop di bawah low ini, kalian tak look for buy Oke, sebagai investor, be wise Jangan kalian cemas atau jangan kalian khawatir berlebih Berlebih, ya karena market hanya kasih bigger consolidation to boost another all time high Oke, ini terakhir yang saya mau update adalah market US 30 atau Dow Jones Nah, buat teman-teman yang pertama kali hadir ke channel youtube saya Untuk tahun ini, ya untuk tahun ini, ini adalah gambaran saya Impulse, ini adalah drop bentuknya V-shape Impulse, pullback, B-wave, C-wave Jadi, untuk tahun ini, kalau ada harga drop di bawah 28 ribuan ini Saya akan look for big buy untuk tahun ini, ya Untuk big buy di tahun ini Oke, nah saat ini harga setelah mencetak 2 kali all time high Ya, Twin Tower di sini 40 ribuan, 40 ribuan Harga ini drop minggu lalu Nah, dan dropnya ini engulfing, ya Dropnya ini engulfing Oke, so kita ke time frame lebih kecil Ya, kita ke time frame lebih kecil Ini saya Oke, dan ini harga drop Ya, harga drop dan konsolidasi Ini adalah good sign Harga bisa melanjutkan continuation pattern ke bawah Oke, so untuk minggu ini Saya look for pullback Ya, pullback ini saya lebih interested untuk sell Ya, pullback ini saya akan manfaatkan interested untuk sell Di area mana pullbacknya Yang pertama adalah 39.300an sampai dengan 39.450an Yang kedua adalah 39.500an sampai dengan 39.700an Di sana saya akan look for sell untuk minggu ini Final stop loss adalah di atas ini Ya, di atas all time high ini 40.000 40.110 Ya, 40.110 Oke, itu adalah final invalidation Untuk minggu ini Ya, jadi untuk minggu ini setelah drop tanjam begini Saya expect market pullback ke atas Ya, market koreksi ke atas Untuk dimanfaatkan sebagai kesempatan Untuk open posisi sell Oke, I think that's it Kita ketemu lagi di bulan Juni nantinya All the best web trade See you again soon Bye-bye 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 Bye-bye